Nah anak-anak hari ini kita masuk di tema 5 pengalamanku subtema 1 pengalaman di rumah pembelajaran yang kedua dan pembelajaran kita pada pagi hari ini Tujuan yang pertama dengan mengamati gambar beberapa gerak bertumpu dengan tangan siswa dapat menjelaskan variasi bergerak bertumpu dengan tangan dalam aktivitas 6 lantai dengan benar dan siswa dapat mempraktikan variasi gerak bertumpu dengan tangan dengan benar Selanjutnya yang kedua dengan memilih berapa gambar yang berkait dengan sila pertama Pancasila siswa dapat menunjukkan contoh berlaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan tepat Yang ketiga dengan menunjukkan contoh berlaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila pertama di rumah dengan baik Yang keempat dengan mengamati teks percakapan antara Benny bersama ayahnya siswa dapat menemukan contoh ungkapan permintaan maaf sebagai cermin hidup berhukun dalam kemanjabungan masyarakat Indonesia yang terdapat berlaku teks percakapan dengan benar Terus yang kelima dengan mengamati teks percakapan antara Benny bersama ayahnya siswa dapat menjelaskan makna ungkapan permintaan maaf yang di teks percakapan dengan bahasa sendiri dengan baik Terus yang keenam dengan bimbingan guru siswa dapat mempraktekkan ungkapan santun dengan menggunakan kata maaf untuk hidup berhukun dalam kemajemukan dengan benar Pengalaman adalah sesuatu yang sudah terjadi dan tidak akan bisa diulang lagi Contohnya pengalaman berkumpul bersama keluarga, pengalaman pergi bersatu tempat dan pengalaman bermain bersama teman di sekolah Benny dan ayahnya bermain kuda-kuda Benny menirukan posisi kuda Posisi kuda yang diperagakan ayahnya Anak-anak, apakah kalian pernah bermain bersama orang tua kalian? Pasti rasanya sangat menyenangkan ya Nah, tadi Benny merangkak menggunakan tangannya seperti kuda-kudaan Di sini gerakan bertumpu dengan tangan dilakukan oleh Benny Ada tiga gerakan Mari kita pelajari satu persatu ya anak-anak Perhatikan gambar berikut Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan Gerakan ini dilakukan oleh Benny Gerakan yang pertama Tengkurap dengan telapak tangan Kaki dipanjangkan Tangan ditegakan Sehingga badan tegak bergerakan ini disebut push up Terlanjutnya gerakan yang kedua Badan dipanjangkan menghadap ke lantai Tangan diluruskan bertumpu pada lantai Ujung kaki juga bertumpu pada lantai Gerakan ini disebut push up Terus yang ketiga Berdiri menghadap ke dinding Tangan bertumpu pada dinding Badan condong pada dinding Kemudian tangan diteguk lalu diluruskan kembali Gerakan ini disebut mendorong tembok Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan Benny menjadi anak kuda Kaki Benny menyinggul Gucci saat merangkak Gucci rebah dan hampir menyentuh lantai Ayah Benny menyambut Gucci tersebut Gucci disambut sebelum rebah di lantai Benny dan ayahnya bersyukur Karena Gucci disambut dengan cepat Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik Perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila Anak-anak tentunya masih ingat Tentang sila pertama Pancasila ya Yuk kita ingat kembali Pancasila berasal dari dua kata Yaitu panca dan sila Panca artinya lima Sila artinya dasar atau aturan Jadi panca sila adalah dasar dari aturan Salah Nah panca sila ini ada di burung garuda Anak-anak Terdapat simbol di perisai Di bagian dada burung garuda Nah di burung garuda Dalam perisainya ada simbol yang sesuai Dengan sila-sila Pancasila Contoh simbol yang pertama Yaitu bintang Bunyinya ketuhanan yang maha esa Selanjutnya rantai Kemanusiaan yang adil dan beradab Ketiga pohon beringin Bunyinya persatuan Indonesia Terus yang keempat Kepala banteng Bunyinya kereketan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan Terus yang kelima Padi dan kapas Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah anak-anak sila pertama adalah ketuhanan maha esa Contoh penerapan sila pertama Pancasila Seperti gambar ini Berarti berkaitan dengan kegiatan ibadah kita Karena kegiatan yang berhubungan dengan ketuhanan itu adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila Contohnya beribadah sesuai dengan agamanya Tadi Benny juga bersyukur termasuk ke dalam contoh penerapan sila pertama Pancasila Perhatikan gambar berikut Gambar yang mencerminkan sila pertama Berikan centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama Nah anak-anak Dari gambar ini Manakah yang termasuk yang mencerminkan sila pertama Gambar yang pertama berdoa sebelum makan Gambar yang pertama ini termasuk mencerminkan sila pertama Pancasila ya anak-anak Selanjutnya yang kedua bergotong royong Nah bergotong royong itu tidak termasuk mencerminkan sila pertama ya anak-anak Terus yang ketiga bermain bersama teman yang berbeda agama Gambar yang ketiga ini termasuk yang mencerminkan sila pertama Yang keempat beribadah di pura ini juga termasuk mencerminkan sila pertama Terus yang kelima berdiskusi dengan teman Ini tidak termasuk mencerminkan sila pertama ya anak-anak Terus yang keenam berdoa untuk orang yang meninggal Nah ini mencerminkan sila pertama Pancasila ya anak-anak Beni bersyukur karena Gucci tidak pecah Beni meminta maaf pada ayahnya Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang harus dilakukan setelah itu? Apakah kamu pernah meminta maaf? Coba lakukan dengan sopan Nah anak-anak disini ada percakapan antara ayah dan Beni Beni Ayah, Beni minta maaf Minta maaf tentang apa? Karena Beni kurang hati-hati Ya nak Ayah maafkan Beni lain kali harus hati-hati ya Ya ayah Ayo main kuda-kudaan lagi Aku ingin menjadi anak kuda lagi Baiklah jagoanku Masih ingatkah kalian tentang makna kalimat minta maaf? Nah anak-anak Pada pembelajaran yang pertama Minggu lalu kita sudah belajar tentang makna kalimat minta maaf Nah mari kita ingat-ingat kembali ya anak-anak Disini ada kalimat minta maaf Udin aku minta maaf ya karena sudah menendangmu Kata Edo Nah anak-anak Siapakah yang meminta maaf? Edo ya anak-anak Edo minta maaf pada siapa? Kepada Udin Mengapa Edo minta maaf pada Udin? Karena sudah menendang E? Edo Jadi kalimat minta maaf di atas Edo meminta maaf pada Udin Karena sudah menendangnya Nah anak-anak Disini ada tugas Tuliskan makna dari kalimat minta maaf berikut Yang pertama Ibu Ryo minta maaf Karena sudah mengecahkan gelas di dapur Kata Ryo Kedua Bu Tata Maaf saya terlambat mengembalikan buku pepustakaan Kata Jiko Ketiga Maaf pak Karena Saya datang terlambat ke sekolah Karena saya bangun kesiangan Kata Siti Yang keempat Beni saya minta maaf Karena mematakan pensilmu Yang aku pinjamkan Kata Edo Anak-anak Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini Yang pertama Pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami Dua Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia Dalam kedudukan yang dikemikian Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi Sebagai sumber dari segala sumber hukum Atau sebagai sumber hukum dasar nasional dan tata hukum di Indonesia Yang ketiga Minta maaf adalah cara untuk menunjukkan bahwa Anda mengaku peluat salah Dan telah banyak belajar dari kesalahan Sekian pelajaran kita pada pagi hari ini Selamat pagi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya